Ya berdasarkan dari informasi tadi kita tahu persepsi risiko investasi di pasar surat utang negara Indonesia semakin membaik. Hal ini tercermin dari angka credit default swap atau CDS Indonesia yang semakin rendah. Beredanya gejolak dan ketidakpastian global ini menjadi salah satu penyebabnya. Kami ulas selengkapnya untuk Anda dalam persepsi risiko investasi Indonesia semakin membaik berikut ini. Nah persepsi risiko investasi pada obligasi pemerintah Indonesia ini tercermin dari angka credit default swap atau CDS. CDS adalah instrumen yang dibeli oleh investor untuk jaminan pengganti rugi investor jika terjadi gagal bayar oleh penerbit surat utang. Nah semakin tinggi angka CDS ini berarti persepsi risiko investasinya semakin tinggi pula. Kita lihat angka CDS 5 tahun untuk Indonesia seperti apa? Kami kutip dari World Government Bonds berikut ini. Angka CDS Indonesia ini mencapai titik terendah year to date pada Rabu 6 Maret kemarin. Lusa yaitu di angka 96,31. Ini menguat 29,97 persen atau hampir 30 persen dibandingkan posisi akhir CDS 5 tahun Indonesia pada 2018 yaitu 137,54. Nah angka CDS yang terendah year to date 2019 ini jauh lebih baik dari angka CDS terendah pada tahun 2018 yaitu 129. Ini yang terjadi pada Oktober 2018. Nah data terakhir per 7 Maret 2019 angka CDS 5 tahun Indonesia menurut World Government Bonds ini berada di level 99,03. Ini artinya membaik hampir 4,5 persen dalam satu minggu dan menguat 12,1 persen dalam satu bulan terakhir. Ada pun angka CDS Indonesia yang untuk 10 tahun ini juga trennya semakin menurun atau semakin membaik per 7 Maret hari Kamis kemarin. Ini angkanya 170 ini menguat 18,9 persen dari posisi di akhir tahun 2018 yaitu 209,87. Nah pembaiknya angka CDS 5 tahun Indonesia ini ditopang oleh sejumlah faktor kita bahas dari sisi sentimen global terlebih dahulu ya. Risiko investasi di pasar surat utang negara Indonesia ini semakin membaik seiring dengan munculnya tanda-tanda meredahnya gejolak eksternal ya. Pertama kebijakan suku bunga acuan The Fed ada sinyal The Fed tidak akan seagresif tahun lalu dalam mengerek suku bunga acuan atau federal fund rate di Amerika Serikat. Sebab perekonomian di negeri Paman Sam juga diproyeksikan tidak akan sekencang tahun lalu. Ekonomi Amerika Serikat tumbuh 2,6 persen pada kuartal 4 di tahun 2018 ini di atas konsensus atau ekspektasi pasar yang waktu itu memperkirakan akan tumbuh 2,4 persen. Namun angka ini 2,6 persen ini masih di bawah atau lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada kuartal 4 di tahun 2017 atau periode sebelumnya pada saat itu pertumbuhannya adalah 3,4 persen. Ada pun untuk full year ini pertumbuhan Amerika Serikat adalah 2,9 persen. Pasar saat ini masih menantikan seperti apa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di kuartal 1 2019. Jika melambat ada ekspektasi risiko bagi pasar emerging market ini akan semakin turun di tahun 2019 ini dan jika pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tidak sekencang tahun lalu maka dolar juga diekspektasikan tidak akan seperkasa di tahun 2018 tetapi walaupun ini The Fed diperkirakan tidak akan seagresif tahun lalu dalam menaikan suku bunga acuan The Fed masih dalam siklus menaikan suku bunga acuan Federal Fund Rate untuk tahun 2019 ini. Bank Indonesia sendiri memperkirakan bahwa Federal Fund Rate akan naik setidaknya satu kali di tahun 2019. Kedua kita lihat sentimen lain ini adalah perkembangan konflik atau trade war antara Amerika Serikat dengan China. Pasar ini masih menantikan kesepakatan final atau tercapainya damai dagang yang real antara dua raksasa dunia ini. Bila hasilnya positif maka CDS Indonesia diproyeksikan akan bisa terus turun tetapi selama belum ada kepastian CDS masih akan berpotensi mungkin saja bergerak volatil. Dan kemudian kondisi apa yang terjadi di global ini akan terefleksi pada nilai tukar rupiah. Jika rupiah bisa stabil bahkan menguat maka angka CDS juga akan terapresiasi selain tergantung pada sentimen global trend penguatan credit default swap atau CDS ini juga tentunya ditopang oleh faktor domestik. Di antaranya adalah suku bunga acuan Bank Indonesia 7 day reverse report rate maksud kami. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio pada 1 Maret lalu mengatakan bahwa suku bunga acuan 6% pada saat ini sebenarnya sudah hampir mencapai puncaknya. Peri Warjio juga memproyeksikan defisit transaksi berjalan atau CAD pada kuartal 1 tahun 2019 ini akan lebih rendah dari kuartal 4 tahun 2018. Angka inflasi Indonesia di sepanjang tahun ini juga diproyeksikan Bank Indonesia akan lebih rendah dari 3,5% dan akan terkendali. Inflasi per Februari 2019 yang baru saja dirilis ini sebesar 2,87% year on year ya. Kebijakan fiskal pemerintah yang pruden dan juga ekspektasi peningkatan peringkat utang negara Indonesia pada tahun 2020 ini bisa menjadi sentimen yang baik untuk perbaikan CDS. Indonesia dan masih menurut Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio ini kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia ini menunjukkan confident pasar. Sehingga aliran modal asing dikatakan cukup besar ke Indonesia. Per 28 Februari 2019 catatan Bank Indonesia ini ada aliran modal asing atau capital inflow masuk Rp63 triliun ke Indonesia. Kedalam surat berharga negara atau SBN ini Rp49,5 triliun kemudian ke pasar saham Rp12,5 triliun dan ke sertifikat Bank Indonesia Rp1,4 triliun. Angka ini Rp63 triliun ini jauh lebih tinggi dipandingkan periode yang sama akhir Februari tahun 2018 yang lalu yang mana tercatat hanya ada Rp6 triliun capital inflow pada saat itu. Dan kemudian apa kata Peri Warjio ini terkait dengan kepercayaan investor dan juga perbaikan CDS ini Peri Warjio meyakini bahwa aliran modal asing ini masih akan terus berlanjut. Salah satu faktornya adalah imbal hasil atau spread returnnya kemudian serta primi risiko dimana ditunjukkan oleh CDS yang turun.